Pemirsa keberadaan para pencari suaka di kawasan perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan mulai menuai keluhan dari warga setempat. Berdirinya tenda-tenda di pinggir jalan membuat pemandangan di kawasan tersebut menjadi kubu. Dan informasi terkini dari lokasi kami akan bergabung bersama jurnalis PetroTV, ada Bernardin Mario dari lokasi sana. Bernardin, selamat siang. Bernardin, bagaimana situasi di sana hari ini? Apakah sudah ada aktivitas yang dilakukan para pencari suaka di sana? Ya, Valens dan juga Yohana, di siang hari ini situasi di kawasan perkantoran Setia Budi Kuningan, Jakarta Selatan. Tepatnya di belakang Atrium Mulia, tempat United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Berkantor ini masih cukup sepit. Tepatnya kalau dilihat di belakang saya ini, di sebelah kanan dari layar kaca Anda adalah tenda-tenda para pencari suaka yang berasal dari negara-negara benua Afrika seperti dari Afganistan, kemudian ada dari Sudan, kemudian ada dari Irak, Iran, sampai dengan Somalia, hingga Rohingya ini masih juga berdiri. Di mana mereka saat ini sudah, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak keamanan di kawasan perkantoran ini sudah hampir satu tahun. Kalau secara detailnya memang sudah 9 bulan mereka mendirikan tenda untuk tinggal sementara di Indonesia. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan para pencari suaka, memang keterbatasan bahasa ini menjadi salah satu pengambat dari kami untuk menggali informasi. Namun dari sedikit informasi yang bisa mereka berikan, alasan mereka mendirikan tenda di sini adalah untuk mencari kesejahteraan dan hak hidup. Karena mereka ini tiba di Indonesia karena kondisi keamanan di negara mereka yang tidak memungkinkan untuk bisa bertahan tinggal di sana. Sehingga mereka menggunakan kapal, tiba di Indonesia, di pelabuhan di daerah Jakarta, kemudian langsung mencari kantor UN untuk kemudian meminta kesejahteraan dan akhirnya memdirikan bangunan sementara yakni berupa tenda. Dari pantauan kami juga tadi, untuk tenda yang didirikan ini merupakan tenda pendakian gunung. Kemudian ditambah dengan sedikit terpal untuk menahan apabila cuaca terik panas matahari dan juga apabila hujan seperti saat ini. Sehingga apabila hujan nanti air hujan tidak langsung menghantam tenda tempat mereka tinggal dan alasnya pun tidak kebasahan. Dan untuk tempat tidurnya, ini kalau dari pantauan kami tadi melihat secara langsung di bagian dalam tenda ini hanya berupakan kasur tipis atau bahkan hanya karpet. Dan bahkan ada juga yang hanya menggunakan alas koran. Sehingga memang tidak begitu nyaman untuk ditinggali dan menurut kami juga tidak layak. Selain tidak layak juga didirikannya tenda di badan jalan, di pinggir-pinggir tempat penjalan kaki ini menunjukkan adanya kekumuhan di kawasan perkantoran Setiabudi. Sehingga menimbulkan keluhan dari para karyawan ataupun warga setempat. Karena kalau dilihat ini kalau di jam-jam kerja menurut kesaksian dari para pihak keamanan di kawasan perkantoran ini sering sekali terjadi macet. Karena adanya penyempitan jalan akibat didirikannya tenda-tenda oleh para pencari suaka. Sehingga memang pihak Satpol PP dari Jakarta ini setelah melakukan berbagai upaya. Mulai dari menjemput mereka untuk diantar ke tempat tinggal di badan imigrasi. Namun karena lemahnya pengamanan mereka pun akhirnya kembali keluar. Dan memilih untuk kembali tinggal di pinggir jalan kawasan Setiabudi tempat berkantornya United Nations High Commissioner for Refuges. High Commissioner for Refuges maksud kami. Dan selain itu dari pihak Satpol PP pun mengatakan upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak Satpol PP. Harus ada bantuan dari pemerintah khususnya dari badan keimigrasian. Namun dari badan keimigrasian sendiri mengaku tidak dapat melakukan tindak lanjut apalagi proses hukum. Mengingat adanya kekhawatiran apabila para pencari suaka ini memiliki kartu pengungsi. UN karena apabila memiliki kartu tersebut maka tidak dapat dilakukan upaya penindakan hukum untuk dilakukan pengamanan untuk kembali diberikan tempat tinggal di kantor imigrasi. Valens Yohana Baik terima kasih Bernardin untuk laporannya langsung dari Kuningan Jakarta. Selamat kembali bertugas jaga kondisi dan kesehatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.